Goho Chong Leong Jilid 9. Dalam urusan ini kau seharusnya datang di waktu siang kata Gyo Kyo Leong. Sekarang kau datang tengah malam buta rata dengan bawa-bawa senjata, apakah dengan begitu kau tidak mirip dengan penjahat? Syukur kau ada seorang perempuan, jikalau tidak, tak nanti kau akan dapat kebebasan sebagai ini. Si O Chia, omonganmu tidak tepat, siang Moai bilang. Jikalau aku datang siang, sebelum aku sampai di muka kantor, tentu orang-orangmu akan sudah mengusirnya. Dengan begitu, kira bagaimana aku bisa temui tai jin atau kau? Aku pandai jalan di atas tambang, maka itu, aku pun bisa naik ke atas genteng. Si O Chia, aku datang kemari dengan tidak pikir pula akan bisa hidup lebih lama. Maka suruhlah si Rase kecil keluar buat bunuh padaku. Ataukah serahkan aku pada pembesar negeri, supaya aku dijatuhkan hukuman mati. Tetapi sebelum mati, aku akan kasihkan bukti-bukti. Dengan bukti itu aku bisa mengadu dan mendakwa sampai di hadapan raja. Wajahnya Kyo Liong berubah. Sabar. Ia bilang, seraya goyang-goyang tangannya. Bicaralah dengan perlahan. Ia menghela nafas. Selama ini, di luaran telah muncul banyak sekali cerita burung. Tapi ini bukannya cerita burung, ini ada kejadian yang benar siang mo'ai pastikan. Itu adalah cerita yang kita berdua sengaja siarkan. Jikalau Giyok Tai Jin tidak berdaya dan tidak mau bekuk si Rase kecil buat dihukum, kita akan uarkan lebih banyak cerita pula. Suamiku sekarang sudah kehilangan pekerjaannya, daripada kita mesti mati kelaparan, lebih baik Giyok Tai Jin yang menghukum mati pada kita. Bisa jadi kau telah keliru dengar pembicaraan orang, Kyo Liong masih coba menerangkan. Tidak akan terjadi pihak kita gunakan pengaruh akan menghina lain orang. Aku sendiri setiap hari berada di dalam kamar, jangankan urusan di luaran, walaupun di dalam gedung banyak yang aku tidak ketahui jelas. Apa yang aku dengar adalah bahwa perbuatan suamimu itu ada sangat hebat, di depan gedung ini ia sudah memaki-maki dan menimpuk dengan Piao juga. Piao itu telah dibungkus dengan kertas yang ada lukisan dan tulisan cacian. Siapa juga tak nanti suka terima hinaan semacam itu. Ayahku telah berusia tinggi, ia tidak bisa tahan sabar, dari itu ia berniat meletakkan jabatan, tetapi tiat siau Puelek menjegahnya. Tak mungkin ayahku lelah menganjurkan Pueleknya untuk memecat pada suamimu. Kalau mau, ayahku bisa seret suamimu ke muka pengadilan untuk diberikan hukuman. Tetapi ayahku tidak berbuat demikian, karena sebagai orang berpangkat ia tidak mau berurusan dengan orang biasa. Di sebelah itu ayah ada seorang pandai menilik diri sendiri. Kau tahu, pegawai kita ada berjumlah kira-kira 40 orang, dari itu ada sukar untuk telik mereka akan ketahui di antaranya ada yang jahat atau tidak. Pun ada sukar untuk cari tahu yang cerita di luaran itu ada mempunyai dasar atau tidak. Maka itu, dalam beberapa hari ini sudah ada bujang yang dikasih berhenti dan yang lain-lainnya asik ditelik terus. Ayah! Sudah berkeputusan, asal ada pegawai yang mencurigai, ia akan ditangkap dan diserahkan pada pembesar negeri. Kapan siang mo'ai dengar keterangan ini, ia lantas ubah sikap. Siocya, ia kata, apakah kau bisa izinkan akan aku berdiam di sini untuk beberapa hari? Biarlah aku bekerja sebagai budak di sini, asalkan aku dapat ketika untuk bikin penyelidikan. Aku percaya bahwa aku akan berhasil cari si orang jahat itu. Tanda petik. Tetapi Giyokyo Liong goyang kepala. Itulah tak mungkin, ia bilang. Mana bisa orang sembelarangan berdiam di dalam gedungku ini? Tahukah kau mengapa kita bersikap begini rupa padamu? Itulah disebabkan kebaikan hati dari ibuku terhadap kau yang ia merasa kesehan, ia larang kita menghukum dan aku diperintah berikan keterangan ini padamu, agar kau mendapat tahu. Sekarang kau boleh pulang. Pesan suamimu supaya selanjutnya ia jangan bikin berisik pula di depan kantor kita, jangan ngacobelo terlebih jauh. Umpama masih penasaran, ia boleh mendakwa kepada pembesar negeri. Kita di sini bisa menghukum sendiri apabila kita mendapati orang-orang kita yang jahat. Giyokyo Liong baru bicara sampai di situ atau satu budak datang padanya. Tai Tai minta Siocya masuk untuk beristirahat, kata budak ini. Sekarang sudah jauh malam. Siocya tentu sudah lelah. Tai Tai perintah kita buat antar tetamu ini pulang ke rumahnya. Giyokyo Liong manggut, ia menoleh pada Siang Moai. Di mana kau tinggal lihat tanya. Sambil minum tehnya, Siang Moai berikan alamatnya. Sediakan kereta untuk antar nyonya ini pulang, Giyokyo Liong menitah. Ia menoleh pula pada Siang Moai, sambil tersenyum ia kata, Langkali, apabila kau senggang, kau boleh datang pula kemari, untuk kita pasang ngomong. Ibuku ada seorang yang murah hatinya, ia kasihan kau. Coba tidak, tidak nanti ia bisa bujuki ayahku akan mengasih ampun pada kau. Kalau nanti kau datang pula, dan danlah rapi sedikit. Pada pengawal pintu, kau boleh terangkan maksud kedatanganmu, tidak nanti mereka merintanginya. Mukanya Siang Moai menjadi merah, tetapi ia senang dengan ucapan si nona itu. Sio Chia, aku mengaku salah, ia kata. Aku harapkah sampaikan pada Tai Tai bahwa aku bersalah dan minta Tai Tai tolong mohonkan maaf dari Tai Jin. Lain hari, kalau lukaku sudah sembuh, aku nanti datang berkunjung pula kemari. Tidak apa, Kiao Leong bilang, sudah cukup asal kau tahu dan mengerti bahwa kita tidak sembunyikan orang jahat. Aku nanti mintakan ayah supaya ia omong pada Tai 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 Pua Olek agar suamimu dipekerjakan pula. Tanda petik. Terima kasih, Sio Chia, kata Siang Moai. Gio Kiao Leong berbangkit, dua budaknya lantas antar ia masuk. Siang Moai masih berdiam di kamar itu bersama beberapa bujang sampai kereta sudah disiapkan, dengan masih dipepayang oleh dua bujang ia diantar ke kereta ke atas mana ia naik, diikut oleh satu bujang yang menghantarinya. Itu waktu sudah jam 4, di jalan besar tidak ada lain kereta, tidak ada seorang juga. Syukur Sio Chia mendusin, kata Si Budak, ia yang mintakan penolongannya Tai Tai bicarakan pada Tai Jin untuk kebebasanmu. Kau bernyali sangat besar. Kenapa malam-malam kau berani datang ke gedung kita? Kenapa kau berani caci Tai Jin? Sudah, jangan sebut-sebut pula kejadian itu, Siang Moai minta. Tak lama kemudian kereta telah sampai di depan rumahnya, ketika Si Kusir mengetuk pintu, dari sebelah dalam ada lompat naik ke atas tembok seorang yang menyeka golok tajam. Kau cari siapa menegur orang yang pegang golok itu. Si Kusir menjadi kaget, sampai ia tidak bisa lantas menyaut. Siang Moai kenali suara suaminya. Aku yang pulang. Tanda petik. Tai Po pun kenali suara istrinya, ia segera loncat turun mengwampirkan. Kemana kau pergi ia tanya. Ketika aku bangun dari tidurku, aku heran tidak melihat ke kau. Kereta ini siapa yang punya? Ini ada keretanya keluarga Giyok, Siang Moai memberitahu. Aku terluka, mari tolongkan aku turun dari kereta. Tiba-tiba Tai Po menjadi gusar. Kau telah dilukai, sekarang kau diantar pulang ia berseru, goloknya ia angkat. Sekarang aku tak punya pekerjaan, bagaimana aku bisa rawat lukamu? Hayo pergi, aku nanti antar kau kembali. Ia mesti mengobati kau sampai sembuh, baru aku jemput kau pulang. Sudah kata Siang Moai. Jangan kau hendak coba memerah suara. Pembicaraan ada banyak, nanti aku kasih keterangan. Tanda petik. Si Bujang juga turut bicara. Kita diperintah hantar Nyonya, lekaslah kau buka pintu supaya Nyonya bisa lekas masuk, ia kata. Kita perlu lekas pulang untuk membawa kabar. Tanda petik. Meskipun masih tetap mengerut tuh. Tai potoh lempar goloknya ke dalam, ia loncat masuk untuk membuka pintu, kemudian ia naik ke kereta, buat ponong istrinya turun. Terima kasih, kata Siang Moai pada si budak dan kusir, yang terus pergi. Tai potoh jadi demikian gusar kapan di dalam ia lihat darah di kakinya istrinya itu. Tidak apa, lukaku tidak berbahaya, kata Siang Moai. Lihat ini, ini ada panah yang lukai aku. Tolong ambilkan obat. Tai potoh menurut dengan tetap masih mengomel. Ceriteralah, aku ingin dengar apa yang sudah terjadi. Akhirnya ia kata. Siang Moai duduk di atas pembaringan, celananya ia gulung, hingga kelihatan lukanya, kemudian ia rebahkan diri celentang. Tolong pakaikan obat, ia kata. Selagi suaminya mengobati lukanya, ia ceritakan kemana ia pergi dan apa yang ia alami. Selama mendengarkan, Tai potoh sangat menggerodok, hingga beberapa kali ia mengutuk. Aku sembrono, Siang Moai kata. Aku pergi ke rumahnya Giyok Taijin dengan gusar, tapi sesampainya di sana aku dengar keterangannya Giyok Shochia. Seumurnya, Giyok Taijin belum pernah mengalami penghinaan. Nona Giyok pun baik hatinya. Tanda petik. Masih saja Tai potoh tersenyum mewah. Kau ngalami lebih banyak daripada aku, ia kata. Kecuali dihajar dengan anak panah, kau pun dipedayakan. Giyok Yowliong benar-benar lihai. Ia tahu bahwa percuma ia hajar kau, bahwa kalau aku mengadu pada raja, ia akan bisa celaka, dari itu sengaja ia baiki kau dan antarkan kau pulang. Ini ada tipu Chiang Chit Kim, tujuh kali tangkap, tujuh kali lepas, untuk bikin kau jinak, supaya kita jangan ganggu ia lebih jauh. Ini menyatakan kejeliannya, dari sini aku percaya ia tentu ketahui siapa adanya si Rase kecil. Siang Moai mendelong apabila ia dengar suaminya itu. Ya, aku juga merasa heran, ia kata kemudian. Aku sedang berada di atas genteng ketika tiba-tiba panah menyambar aku di luar tauku, hingga aku kesakitan dan jatuh. Aku tidak lihat siapa yang lepaskan itu dan tidak tahu juga dari mana menyambarnya. Tanda petik. Tai Po ambil anak panah itu dan dibawa ke lampu. Panah ini tidak membutuhkan busur, ia kata. Panah. Ini cukup ditaruh di dalam baju dan bisa digunakan dengan satu gerakan jari-jari tangan saja. Ini ada apa yang dinamakan panah tangan. Bukankah barusan kau bilang Giyok Giyo Liyong ada punya dua budak perempuan yang elok dan pakaiannya mentereng, yang selalu dampingi nonanya? Aku percaya, satu di antara kedua budak itu mesti ada si Rase kecil. Tanda petik. Ya, aku ingat sekarang, kata Siang Mo'ai. Salah satu budak telah jebikan aku. Tanda petik. Itu ada soal kecil, kata Tai Po. Yang penting adalah hasilnya tindakanmu ini. Terang pihak sana ingin perkara bisa dibikin habis, maka terhadap kau ia berlaku sabar luar biasa. Ia tentu percaya, setelah ini, tidak akan terbit onar pula. Baiklah kita lewatkan tahun baru, selama itu, kau boleh rawat lu kamu. Kelak, sehabisnya Cap Gomeh, apabila penjagaannya sudah kurangan kerasnya, kita akan berdaya pula, terutama untuk mendapati bukti. Lihat, lo Tai Po nanti lakukan suatu apa yang akan menggoncangkan langit dan bumi, supaya Gio Ceng Tong menjurat terhadap aku, supaya Gio Kio Liong datang sendiri kemari akan minta ia diambil olahku sebagai gundiku. Tanda petik. Siang Mo'ai sambar panah dari tangan suaminya, dengan itu ia hendak menikam, tapi suami itu berkelit seraya menangkis, sambil tertawa. Sampai habis tahun baru ia kata, kau harus bantu aku, supaya kita bisa lampiaskan kemendongkolan kita. Ya, repotkan saja kemendongkolan tetapi tidak mencari uang kata Siang Mo'ai. Apakah kita cukup dengan minum angin barat utara saja? Jangan khawatir, Tai Po bilang. Sebelumnya jadi guru silat, aku bisa hidup, sekarang, sesudah berhenti, aku pun bisa kerjakan segala apa. Ia ngeloyor keluar buat ambil goloknya, yang ia bawa masuk, kemudian ia kunci pintu akan terus naik ke pembaringan dan tidur. Siang Mo'ai juga coba tidur, tetapi ia rasakan sakit pada kakinya, ia merintih-rintih, dengan demikian ia tidak bisa tidur benar. Di waktu Fajar Tai Po sudah pergi ke Lamsia, pintu kota selatan, akan cari engkomisannya buat minta obat luka. Pulangnya ia membawa gincoa, uang-uangan dari kertas, lilin dan hio, begitu juga sayuran, daging ayam, ikan dan bebek. Di pintu ia tempel lian merah. Di dalam rumah, ia tempel gambar anak-anakan bocah gemuk. Ia pun tidak jadi pindah, karena di akhir tahun ada sukar untuk cari rumah dan rumah-rumah penginapan juga tidak terima tetamu. Teklok ada berlaku baik pada ini bekas rekan. Ia bawa pulang uang 50 tel perak, persenan dari Tiat Siau Puelek, yang si guru silat tampik. Dengan bujukannya, ia bikin Tai Po suka terima itu, hingga buat sementara itu guru silat ini boleh tak usah makan angin barat utara. Tanda petik. Siang Moai lukanya belum sembuh tapi ia tak hiraukan itu, ia bisa pergi ke dapur akan masak, akan kemudian dandan dengan menereng. Ia memangnya pandai berhias. Sekarang kita jangan pikirkan apa juga, selainnya tahun baru kata Tai Po dengan gembira. Seng hari masih panjang, musuh kita tidak bisa lari, aku pun tidak bakalan mati. Kita tentu akan berhasil. Tanda petik. Demikian tibalah tahun baru. C-E-E-T, C-E-J-Y, C-E-S-A. Pak hia seperti salin rupa, karena di mana-mana, tua dan muda, lelaki dan perempuan, semua berpakaian baru, semua unjuk rumen gembira. Mereka yang mengunjungi sanak saudara ada yang naik kereta, ada yang duduk joli. Di mana-mana ada terdengar suaranya petasan. Cuma ada sebuah rumah di mana orang tak bergembira. Itu ada rumahnya Giyok Ceng Tong. Teotok ini baru beberapa bulan saja pulang ke kota raja. Tadinya ia biasa tinggal di luar perbatasan, dan paling belakang ia berdiam lama di Sinkiang. Selama menjalankan tugas, di gedungnya cuma ada sanak dan bujang-bujangnya, tetapi walau demikian, masa itu di rumahnya masih terlebih ramai. Tahun ini ada banyak kunjungan, bujang-bujang pada dapat banyak persenan, namun Teotok sendiri, istrinya, dan gadisnya semua tidak bergembira. Giyok Teotok pusing dengan banyaknya urusan dan rumah tangga. Karena ia tidak bisa bersukaria, Tai-Tai pun turut jadi tak bisa senangkan hati, sedang selama belakangan ini ia sering terganggu oleh sakit ulu hatinya, yang suka kumat. Dan si Nona mengaku bahwa kesehatannya terganggu, sering ia tidak keluar-keluar dari kamarnya. Giyok Yau Liyong mesti turut berduka karena urusan rumah tangga itu dan karena kesehatannya tak sempurna. Dan sebab yang ketiga adalah Kero menghias rambutnya, yang sudah berubah. Tau Changnya tidak lagi menjadi kuncir, ia telah mesti rombak itu menjadi sebuah gelung, kondi. Ini berarti ia bukan lagi satu gadis yang masih merdeka pergi kemana ia suka, tibalah masanya ia menanti orang meminang. Menurut adat orang Boan, kalau satu anak perempuan sudah masuk umur 3 atau 14 tahun, ia mesti piara rambut lengkap, dan satu kali ia berumur 7 atau 18 tahun, kuncirnya mesti diubah menjadi gelung. Ini ada tanda bahwa orang telah boleh datang meminang. Gelung itu tiada bedanya dengan gelung dari satu nyonya, kecuali ujungnya ada sedikit lain. Selama berada di dalam rumah, gelung itu dibikin tinggi, tapi bila mengunjungi sanak atau kasta, gelung itu dibikin melintang dengan bantuannya sutra hitam. Ini apa yang dinamakan gelung liang poantau. Bagi gadis Boan, itu ada tanda bahwa bunga sudah mekar, sudahlah saatnya orang datang memetik. Menuruti titah orang tuanya, Gio Gio Leong tak bisa tidak tunduk terhadap adat kebiasaan itu. Ini hal membuatnya sangat masgul dan berduka. Lewatlah masa gadisnya, karena tidak lama pula datanglah saatnya akan orang melamar. Malah bakal suaminya kebanyakan adalah Luhan Lim, itu pemuda tolol dan jelek. Ingat ini ia bersedih dan masgul. Tapi ia tidak berani bantah kehendak ayah dan ibunya. Ia sangat menyesal akan kekusutan rumah tangganya dan kesengsaraan hati ayahnya, sebab semua itu timbul karena gara-garanya sendiri. Maka sekarang ia hendak unjuk kebaktiannya untuk tebus dosanya. Putusan dan pengorbanannya melainkan ia sendiri yang ketahui. Pada harian C.E.E.T., Han Lim Lukun Kwe telah datang untuk memberi selamat tahun baru, dan sekarang, tanggal 13, ia datang berkunjung pula. Ketika Gio Gio Leong ketahui kedatangannya Han Lim itu, ia sangat mendeluh, ia sekap diri di dalam kamarnya, dengan sepit kuningan ia buat menarang di perapian. Dua budaknya, Siuhiang dan Gim Siye, yang satu sedang gosok bahia kuningan, yang lainnya lagi guntingi kembang Bwe di dalam Tokpan dan bunga Suisian di dalam Paso. Mereka semua bekerja sambil tunduk, tidak ada yang bicara. Di samping Si Nona Agung ada nongkrong kucingnya yang putih dan mungil. Tapi kesunyian itu terpecahkan oleh datangnya Cian Ma dengan suaranya, Sio Chia, Eloo Tai Tai dari keluarga Lu telah datang, Tai Hai minta Sio Chia keluar untuk menemuinya. Kio Leong terperanjat. Baru Lu Kun Kwe datang, kenapa sekarang ibunya datang juga pikir ia. Apa ini hari bakal terjadi apa-apa? Meski demikian, ia mangut pada Cian Ma, maka Bu Jang tua itu segera undurkan diri pula. Di lain pihak, Gim Siye sudah lantas hampirkan nonanya akan rapikan bunga wall di kepalanya nona itu. Tak perlu tegur Kio Leong pada budaknya itu, ia egoskan kepalanya akan bikin si budak tidak bisa rapikan bunganya itu. Gim Siye segera tarik pulang kedua tangannya, mukanya menjadi merah. Nona Giyok berbangkit dengan segera. Untuk ketemui ia itu, buat apa aku dan dan dengan rapi kata ia seorang diri. Si Wiyang hampirkan Gim Siye, yang tubuhnya ia tolak, hingga ia jadi berada dekat nonanya, lalu dengan suara perlahan tetapi berlagak tak puas, ia kata, Ya, Sio Chia tidak usah kau berhias lagi, secara begini saja kau ketemui Lu Tai Tai itu. Kau pun tidak usah gunakan adat peradatan terhadap ia, bahkan kau boleh sengaja berlaku sedikit kurang hormat, supaya ia. Tanda petik, Kiyo Leong pelototkan budaknya itu. Ia punya muka ada merah. Siapa suruh kau banyak bacot ia menegur. Tapi segera ia bertindak keluar. Dengan tak mempedulikan teguran nonanya itu, Si Wiyang ikut keluar. Tatkala itu sudah lewat tengah hari, hawa udara tidak lagi terlalu panas. Pohon Lapue dan Geng Chun Hoa, sedang mekar indah dengan warnanya kuning emas. Buat pergi ke rumah sebelah utara, Kiyo Leong mesti jalan ke arah umur. Di waktu mulai datang dekat, ia sudah lantas dengar suara orang bicara. Si Wiyang mendahului nonanya akan membuka pintu. Dari sebelah dalam, lantas ada budak yang menyingkap seru. Si Wiyang datang demikian kata budak itu. Kiyo Leong terperanjat ketika ia bertindak masuk ke dalam ruangan. Sebab di situ ia mendapati ayahnya, dengan pakaian biasa sedang menyedot Cui Hun. Sementara di depan ayah itu ada bercokol lukun Wee, Si Han Lim, tubuh siapa ada besar, tinggi dan gemuk. Pakaian kebesarannya gerombongan, hidungnya melesak, matanya kecil, hingga nampaknya tak keruan. Di sisinya ada terletak kopiah kebesarannya dari tingkatan keempat. Baru melihat sepintas lalu saja, Kiyo Leong sudah merasa jemuh, maka sambil tundukkan kepala, ia kasih hormat pada ayahnya. Kasih hormat pada lutoa komu kata Giyok Teotok pada putrinya. Dengan sangat terpaksa Kiyo Leong berbalik kepada Han Lim itu siapa sudah lantas berbangkit, maka dengan hampir berbareng, mereka saling memberi hormat. Aku harap kau ada baik, adikku kata Han Lim itu sambil tertawa. Kiyo Leong tidak menjawab, hanya ia terus ikut budak yang undang ia masuk ke pedalaman di mana Giyok Teotok sedang menemani Lu Teotok bicara. Nyonya Lu ada seorang dengan tubuh tinggi dan gemuk, umurnya sudah 50 lebih, pakaiannya. Mentereng. Suaminya, Lu Sielong, ada dari tingkatan kedua. Sielong ini telah letakkan jabaran karena kesehatannya terganggu, maka itu, pemerintah kasih ia kehormatan nama saja sebagai menteri kelas 1, dengan begitu Lu Tai Tai jadi den dan sebagai ikpin hujin. Turut perintah ibunya, Kiyo Leong menjalankan kehormatan sambil berlutut pada hitung nyonya tamu siapa lekas-lekas perintah budaknya memimpin bangun. Setelah itu, Giyok Tai Tai kata pada putrinya, Toa Komukun Kwee telah diangkat jadi Tiyahu dari Suntian, kenapa kau tidak kasih selamat pada pebomu ini? Kiyo Leong kembali menurut, ia memberi hormat pula pada hitung nyonya. Lu Tai Tai pegang tangannya. Di harian tahun baru kenapa kau tidak datang ke rumahku? ia tanya. Aku kangen padamu. Nyonya ini bicara dengan manis, mukanya ramah dengan senyuman. Kiyo Leong tidak menyahut, hanya ibunya yang menalangi ia bicara. Tahun ini aku tidak ajak ia pergi ke rumah siapapun juga untuk memberi selamat tahun baru, karena ia kata ia merasa kesehatannya terganggu. Apakah ia sakit? Tanya Lu Tai Tai, yang nampaknya terkejut. Apakah tidak dipanggilkan Tabib? Sakitnya Nona tidak berat, si Uhyang dengan berani mewakilkan nonanya. Kadang-kadang saja ia engap dan batuk-batuk. Tanda petik. Tapi ini sudah cukup untuk bikin kaget nyonya tetamu. Itulah tidak boleh diantap saja, ia kata. Kenapa aku tidak pernah dengar akan hal ini? Ia pun mendapati itu baru selama habis tahun baru, berkata Giyok Tai Tai yang lebih dahulu telah pandang putrinya. Keadaannya tidak berbahaya dan sedangnya di akhir tahun, maka aku tidak panggilkan Tabib. Ia hanya dikasih makan obat yang kita ada sedia di rumah. Bisa jadi ia sakit disebabkan kaget, kata Lu Tai Tai kemudian. Apalah yang telah terjadi, siapapun yang mendengarnya tentu akan kurang senang. Suamiku sekalipun sedang sakit sampai tidak bisa gerakan badan, waktu ia dengar lantas mau pergi pada Hengpau Foa Tai Jin dan Tau Cat Ihkong Tai Jin. Kun Pue E juga turut gusar, karena ia khawatir semuai-muainya turut menjadi kaget. Kita dengar bahwa buaya darat silo itu katanya telah dilindungi oleh Tiat Pue Alek. Tanda petik. Itulah bukan semuanya, menerangkan Giyok Tai Tai. Lo Tai Po itu tidak lebih tidak kurang ada guru silap di istananya Tiat Pue Alek. Sebelumnya tahun baru ia sudah dipecat, maka itu kini ia tidak berani mengadakan gangguan pula. Lo Tai Tai manggut-manggut. Nyonya-nyonya ini sedang asiknya bercakap-cakap, pun di sebelah luar Giyok Teotok dan Luhan Lim sedang membicarakan urusan yang sama. Selama belakangan ini, kesehatanku sangat terganggu, kata Giyok Teotok. Sudah sekian lama aku pikir buat letakkan jabaran saja. Aku anggap bahwa nama baikku telah ternoda. Tapi Tiat Pue Alek telah cegah aku tarik diri. Aku tidak mengerti, dengan cegahannya itu Pue Alek ya ada beranggapan bagaimana. Tanda petik. Aku anggap tidak usah loopedukai urusan itu, kun Pue Aek menghibur. Adalah biasanya Tiat Pue Alek bersiap aneh. Di istananya ia memang suka pelihara segala buaya darat. Lihat saja beberapa tahun yang lalu, ketika di kota Raja ini ada kedatangan Li Be Oupek. Bukankah Li Be Oupek itu telah terbitkan kekacauan yang lebih perbuatannya Loh Taipo ini? Ia juga ada Tiat Pue Alek yang melindunginya. Kita juga kenal Teg Engkau diri kota Tunur. Ia benar bekerja di dalam istana, tetapi pangkatnya rendah, malah ia pernah dihukum buang ke Sing Khiang, tetapi ia ada bersahabat dengan Tiat Pue Alek. Lantas ia jadi berpengaruh. Begitulah Teg Engkau ini paling suka bergaul dengan orang-orang yang kelakuannya tidak baik, penjahat-penjahat dan dunia sungai Telaga. Loh Taipo itu tentulah bekerja pada Tiat Pue Alek dengan perantaraannya Teg Engkau. Inilah aku tahu kata Gio Ceng Tong. Memang, ke satu Teg Xiao Hong, kedua KHU Kong Xiao, mereka semua suka bawa diri sebagai Beng Siang Kun saja, sebagai penggoan Kun. Hanya tentang Teg Engkau itu, aku tahu juga ia tidak dapat dicela. Ketika ia dibilang di Sing Khiang, aku telah banyak tolong padanya. Kita berdua keluarga ada bersahabat satu pada lain sebagai sanak saja. Aku pun ketahui selama ini kelakuannya Teg Engkau ada baik. Aku percaya, perbuatannya Loh Taipo itu tiada hubungannya dengan Teg Engkau. Tanda petik. Loh Kun Pue Manggut-Manggut. Sabar saja, Pahu, aku nanti berdaya akan hajar adat pada Loh Taipo itu, ia berjanji. Pahu khawatir orang ceritakan kau, sebagai Teg Tok Pahu tidak bisa bekuk ia, tetapi jika aku dan Sun Tian Hou yang ringkus ia, orang miscaya tidak akan kata apa juga. Tidak usah, Hiantit, tidak usah kau berbuat demikian, berkata Teg Tok itu. Ia ada seorang rendah, perlu apa kita layani padanya? Apa yang dibicarakan di luar, Kiao Leong dapat dengar dengan nyata karena perhatiannya tertarik dengan pembicaraan itu, hingga ia agaknya tidak pedulikan sikap manis budi dari Loh Loh Itai terhadapnya, sampaikan ia tidak lihat nyonya itu sudah loloskan ikat pinggang Kumala. Pada Kumala atau Giyok Pue itu ada terukir sepasang naga asyik menrebutan mutiara. Itu adalah ukiran yang disebut Jiel Leong Hie Chu. Dua naga itu masing-masing ada putih dan hijau. Di tengah-tengah kedua naga itu ada sepotong emas yang merupakan sebutir mutiara. Giyok Pue ini adalah untukmu, anak, katanya nyatamu itu. Ini ada ikat pinggang larisan dari keluarga kita. Katanya, siapa pakai Giyok Pue ini, ia tak bisa mendapat kaget. Ketika dulu Toa Komu pergi bikin ujian, aku telah suruh ia pakai ikat pinggang ini. Sekarang aku lihat kau banyak sakit, maka pakailah Kumala ini, sesudah beberapa hari dipakainya, tentu penyakitmu akan sembuh. Kiao Leong terperanjat. Itu bukannya pengasihan biasa saja, ikat pinggangku adalah tanda meta perjodohan. Ia menduga bahwa ayah dan ibunya telah terima baik kelamaran orang. Ini hal bikin ia mendongkol, hingga ia pikir akan sambar saja Giyok Pue itu buat dibanting hancur di atas lantai. Terimalah Giyok Pue itu, anak, kata Giyok Tai Tai pada anaknya. Bilang terima kasih pada Pebomu. Bukan main berdukannya ini Nona. Ia sebenarnya tidak sakit, itu adalah akalnya Melulu. Yang benar-benar kesehatannya terganggu adalah ayah dan ibunya yang dibikin jengkel oleh aksinya Lutai Po. Tapi sekarang, justru ia yang dikatakan sakit. Di sebelah itu, ia berkasihan terhadap ibunya, dan ia tidak ingin bikin Lutai Tai hilang muka. Maka dengan sangat terpaksa ia terima ikat pinggang itu. Untuk haturkan terima kasihnya ia menjura pada itu nyonya tamu. Begitulah, Lutai Tai sendiri yang pakaikan ikat pinggang itu pada Nona ini, siapa diam sambil tundukkan kepala bahna berduka dan mendongkolnya. Tad kala itu, Leukun Kwee di sebelah luar sudah diajak oleh Giyok Teok Tok pergi duduk di kamar tulis, katanya untuk melihat gambar dan huruf-huruf tulisan. Sekian lama Giyok Yau Liyong berdiri saja, maka akhirnya ibunya izinkan ia duduk, tetapi ia tidak mau duduk, hingga Lutai Tai lantas kata padanya, Kau lagi terganggu kesehatanmu, pergilah masuk ke kamarmu. Tidak usah kau temani kita. Tanda petik. Benar, anak, pergilah kata Giyok Tai Tai. Ini ada apa yang Kiyo Liyong inginkan, tidak tempo lagi ia minta perkenan dan lantas berlalu. Siuh yang ikutin onanya itu. Selama di dalam, Kiyo Liyong bertindak dengan perlahan, tetapi satu kali ia berada di luar, tindakannya dibuka lebar-lebar, cepat benar jalannya, hingga sebentar saja ia sudah berada di dalam kamarnya. Di sini paling dahulu ia buka Giyok Pue yang dilemparkan ke atas kursi, hingga Angkin Kumala itu memperdengarkan suara berisik. Si kucing bulu putih, yang bulunya panjang dan mungil, lantas lompat menubruk Angkin Kumala itu. Siuh yang kaget, ia kuatir Angkin itu kena dibikin pecah, maka ia lekas-lekas menghalaukan, ia angkat Angkin itu. Yang Kumalanya kuat, tidak pecah, kecuali tanduknya kedua naga ukiran telah patah. Ia segera simpan Angkin itu ke dalam laci meja. Siu Chia, baik kau rebahkan diri, ia lantas pujukin donanya. Kiyo Liyong tidak menyahuti, ia melainkan tersenyum sindir. Dengan tindakan berat ia jalan bulak-balik, bunga wal di rambutnya telah bergerak-gerak. Ketika ia angkat kepalanya, matanya kebentrok dengan gambar lukisan yang tergantung di sisi pembaringan. Gambar itu memuat tulisannya sendiri yang pakai nama samaran Ien Hian Chujin. Nama samaran ini ia bikin jadi cap tapi yang mengguncangkan hatinya ada itu huruf in yang berarti mega atau awan. Maka juga ia lantas berhentikan tindakannya, ia mengawasi dengan menjublek. Kucing memungil itu loncat naik ke atas meja kecil, melihat mana, Gimsie lantas memburu seraya berkata, Eh, eh, Soat Hau, jangan naik ke atas meja. Jangan kau langgar tokpan. Hayo, Soat Hau, dengarlah kata. Tanda petik. Huruf Hau dari Soat Hau pun membuat air mukanya si Nona menjadi berubah. Huruf itu berarti hari mau. Dalam keadaan si Nona sebagai itu, tiba-tiba datang pula Chian Ma. Lalu Tai Tai hendak pulang, Tai Tai minta Syo Chia hantar padanya, kata ini bujang tua. Aku tidak mau sahut Nona itu, dengan geleng kepala. Chian Ma tertegun akan dengar jawaban itu, yang pun diucapkannya dengan ketus. Selagi bujang tua ini bengong, Gimsie kedipkan Matemengasih tanda untuk ia lekas undurkan diri, maka ia lantas lekas-lekas menyingkir. Seberlalunya bujang tua itu, Kiao Leong menghela nafas. Ia merasa sangat bersusah hati. Ia insyaf bahwa ibunya akan mendapat malu apabila ia tidak keluar. Bukankah nyonya tamu itu telah begitu baik budi menghadiahkan ia angkinkumala? Maka ia lekas bertindak keluar, tetapi ketika ia sampai di muka pintu luar, ia lihat lulutai-tai sudah berangkat, dari itu, ia lalu balik kembali ke kamarnya. Gimsie kenal kewajibannya dengan baik. Ia samperin onanya akan loloskan peta dan bunga dari kondenya nona itu, maka dengan begitu nona ini bisa lantas naik ke pembaringan akan beristirahat. Meski demikian, toh si nona tidak dapat menghilangkan hatinya yang kesal. Sio Chia jangan berduka, kata Siu Hiang malamnya, waktu ia masuk ke kamar nonanya dan lantas bicara seperti berbisik. Aku telah mendapati keterangan bahwa lulutai-tai datang hanya dengan maksud untuk memberi selamat tahun baru belaka. Juga Chian Ma dalam percakapannya dengan budaknya lulutai-tai peroleh keterangan, bahwa lu Siu Hiang berhubung dengan dapat kenaikan pangkat. Ada banyak keluarga yang datang melamar Siu Hiang itu, sebab ini, aku berpendapat ada kemungkinan pihak lu tak akan meminang kemari. Siapa kesudian usil lurusan mereka, kata Kiao Leong dengan sengit. Lain kali, siapa saja dari keluarga itu yang datang, aku tak mau temui. Meski ia berkata begitu rupa, toh Kiao Leong merasa hatinya sedikit lega. Ia memang harap Lu Han Lim menikah pada lain gadis, agar ia tidak mendapat gangguan lagi. Suara petasan di luar ada sangat riuh, suara itu datang dari tempat dekat dan jauh, bunyinya saling susul atau berbareng. Itu ada tanda bahwa tahun yang lama telah berlalu. Kiao Leong berduka kapan ia ingat lewatnya seng waktu. Lagi satu hari atau orang telah sampai di harian tanggal 15, harian perayaan Siang Goan yang indah. Biasanya di Sinkiang, selama hari raya ini di semua gedung pemerintah ada dibikin pesta, atau sedikitnya orang menghias gedung dengan macam-macam tanglung, tengloleng, yang mendreng. Di waktu begitu Giyok Kiao Leong merasakan paling gembira. Maka juga ketika pindah ke Pak Hia ia telah pikir bahwa di malaman Goan Siaw, ia hendak tinjau seluruh kota raja, guna lihat bagaimana penduduk kota rayakan pesta itu. Buat beberapa malam ia niat putar kayun tetapi tak disangka sedang hari raya telah sampai, justru ia mesti alami gangguan yang memusinkan kepala, hingga ludaslah semua kegembiraannya. Giyok Tai Tai ketahui kesukaannya puterinya itu. Mengetahui kelesuan puterinya ia berkhawatir puteri ini nanti mendapat sakit. Dari itu, sekalipun ia sendiri merasa tidak sehat, ia paksakan diri akan ajak si nona pergi pesiar. Baru saja habis bersantap tengah hari, ia sudah perintah budak-budak bersiap. Ia pun sudah pikir tempat mana yang ia akan pergikan, ialah kolau depan, yang terpisahnya tidak jauh dari gedungnya di mana perayaan biasanya paling ramai, dan yang lainnya ialah di Tongsei dan Sausian. Pada jam delapan malam, langit ada biru terang sekali. Si puteri malam, dari timur, dengan perlahan-lahan menggeser ke barat. Tapi orang umumnya tidak pedulikan rembulan, semua metu ditujukan pada tengloleng atau pajangan. Di kedua tepi jalan ada toko-toko atau warung. Yang semuanya mementang pintu dan jendela, semua memasang tanglung dengan apinya, yang terang-benderang. Tanglung pun ada yang terbuat dari kaca dan cita halus, ada yang dilukiskan gambar cerita Semkok, Suwihao Utoan, Liao Cai, Hang Xin dan lain-lain, malah ada yang diruntunkan hingga merupakan satu cerita bergambar yang lengkap. Penonton berjubelan saking banyaknya, belum kereta koda dengan kodanya yang bersuara berisik. Di waktu demikian, sekalipun nona-nona dan nyonya-nyonya pembesar negeri yang jarang keluar rumah, juga turut pesiar dengan pakaian mereka yang beraneka macam yang indah. Yang luar biasa gembira adalah anak-anak. Pemuda-pemuda yang beruang, yang turut pesiar, telah gembirakan diri dengan kembang api macam-macam yang mereka sulut atau pasang di sepanjang jalan, hingga apinya menyambar ke sana-sini. Mereka pun pasang petasan dengan suaranya yang sangat berisik menulikan kuping. Di antara toko-toko juga ada yang pertontonkan pot bunga di mana ada kedapatan rupa-rupa bunga yang seperti bisa salin rupa. Yang paling puas adalah bangsa hidung belang atau buaya darat yang nyelak di antara nyonya-nyonya muda dan nona-nona. Tetapi yang paling celaka adalah mereka, yang bukan hendak pesiar semata mecoh hanya pun mengganggu, dengan rusakan pakaian baru orang yang indah atau tolong simpankan uang orang. Maka di antara suara tertawa riuh pun ada terdengar cacian dan kutukan dari mereka yang dapat gangguan. Juga dari mereka yang kehilangan anak. Tatkala itu, keluarga Giyok ada berkumpul di atas lauteng dari suatu toko besar. Tempat ini sudah dipesan dari siang-siang. Pemilik toko cita itu girang menerima pesanan ini. Sebab dengan begitu ia jadi dapat tambah kenalan, yang di belakang hari bisa menjadi langganan, apalagi langganan keluarga teotok. Ia malah telah bersiap dan atur pelayanan yang menyenangkan. Ia sediakan perapian dan menyuguhkan teh wangi. Semua kursi teratur rapi di muka larikan, hingga orang dengan leluasa dapat memandang ke jalan besar. Giyok tai-tai datang bersama putrinya, keduanya berhiaskan gelung liang pantau, malah si nona adep pakai banyak bunga dan perhiasan kumala rupa-rupa. Pakainya yang indah terbikin dari bahan yang mahal. Siuh yang mendampingi nonanya. Ia telah sisirkan rambutnya menjadi sebuah kepangan yang besar, pakaianya juga indah. Empat budak perempuan lain ada jadi tukang melayani. Di muka tangga ada dua budak lelaki serta beberapa hambanya teotok, sebagai pahlawan. Hingga sekalipun pegawai-pegawai toko, tidak bisa naik ke atas lauteng itu. Sampai kira-kira jam dua, berhubung lilin sudah mau habis, kementerangannya tanglung telah mulai jadi kurangan, demikian pun penonton berkurang sendirinya. Pun suara mercon telah terdengar dengan jarang-jarang. Dasar kota raja kata Giyok tai-tai dengan gembira. Belasan tahun kita tinggal di Sinkiang, baru sekarang kita dapat saksikan keramaian pesta Capgomeh seperti ini. Banyaknya orang dan tanglung membuat mataku seperti kabur. Toh aku sendiri ada kelahiran Pak Hia. Tanda petik. Giyok Yan Wilyong pun nampaknya gembira, ia tertawa mendengar kata-kata ibunya itu. Menurut aku, Sinkiang pun punya keindahan sendiri, ia kata sambil tersenyum. Aku jadi terkenang dengan Sinkiang. Dan kau, tanya Giyok di Aitai pada Sinkiang, kau lihat mana lebih indah, Pak Hia atau Sinkiang? Dua-dua indah sahut Sinkiang yang cerdik sambil tertawa. Kau benar pandai bicara kata nyonya besar itu sambil tertawa juga. Sekarang sudah jauh malam, beritahukan kusir untuk siapkan kereta, kita hendak pulang. Perintah ini dijalankan, dari budak perempuan ke budak lelaki sampai ke kusir, maka sebentar kemudian, tiga buah kereta kurung yang besar sudah siap di muka toko, diapit kiri kanan oleh hamba-hamba kantor teotok yang meka golok di pinggang masing-masing. Nyonya teotok dan puterinya turun dari lauteng dengan dipimpin oleh budak-budak perempuan. Dari jauh banyak metode ditujukan pada mereka, terutama Nona Giyok ada tarik perhatian, karena meski sinar bulan dan api telah mulai guram, kecantikan dan dandanannya yang mentereng tidak menjadi kurangan. Di metode orang banyak itu, ia mirip dengan satu putri khayangan. Kyauliong jalan sambil tunduk, perhiasan di gelungnya bersinar bergemerlapan. Selagi menghampirkan kereta, ia jadi terkejut, karena tiba-tiba ia dengar ada suatu benda menyambar ia. Budak-budak pada kaget, sampai mereka keluarkan jeritan. Ternyata ada suatu benda yang nancap di gelung liang pantau dari si Nona, ketika siuh yang sambil berjingkai ulur tangannya akan cabut benda itu, kembali ia terperanjat. Ah, sebatang panah demikian ia berseru. Kyauliong terkejut kapan ia telah lihat panah itu yang kecil sekali dan panjangnya melainkan tiga dim. Semua pahlawan sudah lantas hunus golok mereka dan dengan bengis usir mundur pada sekalian penonton, tidak peduli lelaki atau perempuan, sehingga mereka ini, dalam ketakutan pada menjerit. Mereki saling tubruk dan banyak yang menangis. Orang sukar mundur, karena mereka ada lapis berlapis. Ada apa tanya Giyok Taitai yang sudah naik atas keret tanya. Ada orang jahat yang telah panah Syo Chia, sahut satu budak. Giyok Taitai kaget dan berseru. Apakah Syo Chia terluka ia segera tanya. Tidak. Panahnya kecil sekali dan mengenai. Liang pantau, bunga rusak tetapi Syo Chia tidak kurang suatu apa. Nyonya itu gusar, tetapi ia berbareng sibuk melihat orang banyak lari serabutan sambil menjerit-jerit dan menangis, karena mereka sedang dikepung-kepung dan dihajar dengan cambuk oleh hamba-hamba negeri yang sedang gusar. Jangan pukul orang Nyonya Giyok melarang cari saja si penjahat. Karena adanya perintah itu orang banyak tidak dikejar-kejar atau dianiaya lagi, tetapi mereka lari terus, hingga sebentar saja jalan besar di situ menjadi sepi. Nona Giyok terus naik ke keretanya, maka sekejap kemudian tiga kereta besar sudah lantas berangkat dengan dihantar oleh hamba-hamba teotok. Nyonya Giyok berlega hati karena mendapati anaknya tak terluka. Ia hanya kaget melihat panah yang mungil itu. Bukankah panah ini sama dengan itu panah yang dahulu melukai istrinya Loktaipo? Ia tanya. Ia masih ingat benar macamnya kedua panah itu. Semua budak pun ingat itu, tetapi mereka bungkam. Juga Giyok Syo Chia tidak bilang, apa-apa. Sesarang pergilah ke kamarmu dan mengasoh, akhirnya Giyok Tai Tai kata pada puterinya itu. Terang si penjahat sengaja berbuat begini untuk terbitkan Onar. Jangan-jangan ini pun ada perbuatannya Loktaipo. Kau jangan takut, dengan kau pakai Giyok Tue dari Lutai Tai, kau tidak bakal dapat bencana. Pergilah tidur. Tanda petik. Baiklah, ibu, kata si nona, yang terus mengasih selamat malam, kemudian bersama budaknya ia pergi ke kamarnya. Rembulan ada bersih dan putih, jernih laksana air. Harumnya bunga tersebar di sekitar situ. Ketika Kiao Leong sampai di kamarnya, ia disambut oleh Gim Sia yang sudah siapkan pemberingannya, lampu dan lilin telah dipasang, maka ia terus duduk di kursi, antap kedua budaknya loloskan perhiasan rambutnya, akan kemudian bantui ia salin pakaian. Selama itu ia diam saja, sepasang alisnya yang lentik dan bagus ada mengkerut, suatu tanda ia sedang berduka atau berpikir keras. Pergi kau semua tidur, ia kata pada dua budaknya, sesudah mereka selesai melayani ia. Gim Sia lantas undurkan diri dengan diturut oleh kawannya. Di situ Siu Hyang beritahukan kawannya apa yang telah terjadi tadi di muka toko cita. Berada sendirian di dalam kamarnya, Kiao Leong segera jatuhkan kepalanya di atas meja dan menangis, tetapi dengan tak berani kasih dengar suara, karena itu, tubuhnya jadi bergerak-gerak. Soat Hao, si harimau salju, yang nongkrong di lantai, mengawasi saja majikannya. Ia seperti bengong dalam keheranan, karena dulu-dulu ia belum pernah lihat nonanya bersedih demikian rupa. Kiao Leong menangis dengan tidak ada lain orang yang ketahui, sebagaimanapun tidak ada orang yang tahu sebabnya ia bersedih itu. Ia menangis terus sampai jauh malam, hingga ia ketiduran dan pulas sendirinya. Ketika besoknya pagi ia tersadar, ia terus tidak bisa turun dari pembaringan. Pada wajahnya tertampak sinar kedukaan, tidak ada tanda dari gangguan penyakit. Tabib sudah lantas diundang untuk memeriksa, tetapi tabib beritahukan bahwa si nona tidak sakit, hingga orang anggap ia dapat sakit karena kaget saja. Karena ini lantas datang usul dari beberapa sahabat buat mengundang Saikong atau Huo Sio, buat bikin sembelah yang an mengusir roh jahat yang datang mengganggu. Tapi usul ini ditolak oleh Giyok Teotok yang tidak percaya tahayul. Kemudian ada usul supaya si nona lekas dicarikan tunangan agar lekas dikasih menikah. Dan usul ini mendapat persetujuan dari Giyok Teotok. Demikianlah dengan diam-diam sering ia berunding dengan istrinya tentang perjodohannya gadis itu. Sementara itu Lu Tai Tai dan Buteranya lebih sering berkunjung ke gedung keluarga Giyok, hingga beberapa hari kemudian, semua Buddha atau Bujang lantas dapat tahu bahwa Sam Sio Chia mereka sudah dirangkap jodohnya pada Luhan Lim, Tiyahu yang baru dari Santian Hu, bahwa lain. Bulan akan dilangsungkan upacara pertunangan, dan di musim ketiga pernikahan bakal dirayakan. Cuma Ging Xie dan Siuh yang serta Syo Chia mereka ini, yang belum tahu tentang tindakannya Giyok Teotok dan Giyok Tai Tai itu, dan semua Bujang lainnya tidak berani mengasih tahu atau bicara sembarangan. Sampai pada akhirnya bulan pertama, penjagaan malam di gedung Teotok telah menjadi kurangan kuatnya sebagaimana yang sudah-sudah. Ini ada disebabkan, sampai sebegitu jauh, belum pernah lagi terjadi keonaran. Malam itu, selewatnya tengah malam, gedung Teotok terbenam dalam kesunyian. Semua penjaga telah berkumpul di kamar jaga mereka. Semua penerangan juga telah dibikin padam. Kiyo Leong berada sendirian di dalam kamarnya, sebab sudah sejak dua hari ia telah mulai sembuh dari sakitnya, hingga ia izinkan Ging Xie dan Siuh yang kembali tidur di kamar mereka sendiri. Dua batang lilin yang besar, apinya sudah padam, tetapi dekat pada Nona Giyok masih ada sebuah lampu kecil yang merupakan penerangan satu-satunya untuk kamar itu. Lampu itu bisa ditaruh di dalam pembaringan. Sekarang Si Nona bukan sedang baka buku yang ia rahasiakan, ia hanya rebah celentang dengan pikiran kusut karena kedukaannya. Hanya sekonyong-konyong ia berbangkit dan duduk karena ia dapat dengar ada suara apa-apa. Moong, moong. Demikian terdengar suara di atas genteng. Atas suara ini, kucing putih di sampingnya Si Nona sudah lantas mendusin dan bangun, untuk terus pasang kupinya. Dengan cekal lampunya, Kiao Leong turun dari pembaringan dan bertindak perlahan-lahan keluar. Segera ia lihat sinar lampu yang lemah berkelebat di belakang jendela, setelah mana, dengan tidak usah menunggu lama. Kupingnya lalu tangkap suara sambaran angin, sebagai rontok terbangnya daun pohon. Dan menyusul itu, dari luar jendela terdengar, Kiao Leong. Kiao Leong. Buka jendela, lekas, aku di sini itu ada suaranya seorang lelaki yang masuk ke kupingnya Si Nona. Dan itu ada suara yang ia kenal baik, hingga ia segera tiup padam lampunya. Ia mendekati jendela, di mana ia perdengarkan suara yang perlahan tapi keras sifatnya. Secara begini kau datang kemari, kau bikin aku tak ada muka untuk ketemui kau. Tanda petik. Ucapan ini disusul oleh mengalirnya turun air mata, sedang dari luar jendela ada terdengar suara tertawa perlahan. Adik Kiao Leong, buka jendela, kasih aku lihat wajahmu demikian suara yang menyusul. Kiao Leong menghela nafas, tetapi ia buka jendela, berbareng dengan terbukanya itu, gesit bagaikan kucing ada melesat masuk seorang pemuda, dan sesampainya di dalam, orang itu terus cekal keras kedua tangannya Si Nona. Mundurlah sedikit. Begitulah ada ucapan satu-satunya dari Si Nona, yang keluar dari mulutnya. Tetapi, sedetik kemudian, ia tambahkan, apa yang aku bilang ketika kita hendak berpisahan di Sin Kiang? Apakah kau lupa itu? Kenapa kau lepaskan panahmu pada malaman Cap Gomeh? Apa benar kau hendak paksa aku mati? Tanda petik. Suara itu ada suara dari kesedihannya hati, saking lemahnya. Tetapi orang yang baru datang itu tertawa. Aku datang ke Pak Hia ini melulu untuk kau ia kata. Coba nyalakan api, aku ingin lihat wajahmu kamu. Tanda petik. Tapi Si Nona geleng-geleng kepalanya berulang-ulang. Lekas kau pergi, lekas, ia berkata. Sekarang ini aku bukan lagi Kiao Leong yang berada di Sin Kiang dahulu. Jika kau masih ingat kata-kataku, lekaslah pergi. Kau mesti lekas lakukan apa yang aku bilang, nanti berselang satu tahun baru kau datang pula kemari. Tentu saja kau tidak mestinya datang secara begini, bilaklah kau datang secara begini pula lebih baik jangan bertemu lagi. Walau bagaimana, kau mesti izinkan aku lihat pula tampangmu mendesak itu orang lelaki. Sesudah kita berpisahan, di dalam impian, di waktu sadar, kau sajalah yang berbayang di depan mataku. Di gurun pasir, di atas gunung yang tinggi, di dalam rimba yang lebat, di dalam sungai, di dalam cawan arak, ya, di mana saja, mesti ada petan dirimu. Kemarin ini di antara cahaya tangelung, aku belum lihat nyata, maka di sini aku ingin lihat kasih jelas-jelasnya. Kiao Leong, setelah memandangnya, aku akan pergi, aku nanti bekerja menuruti ucapanmu, supaya di kemudian hari kita bisa menjadi suami istri. Setelah itu, dengan tidak menunggu perkenan, orang itu segera nyalakan apinya. Cuma dengan sekali tiup, bahan api itu segera menyala menerangi seluruh kamarnya, hingga di situ tertampaklah pakaian yang indah, rambut yang kusut dari si nona, muka yang penuh air mata, paras yang menunjukkan kemenyesalan dan penasaran. Di lain pihak, sinar api pun telah menerangi orang lelaki yang tidak dikenal itu. Ia ada seorang muda yang cakep dengan tubuh besar dan kekar, dengan dandanan yang sangat singsat dan rapi, ialah pakaian serba hijau, kopiah hitam, di pinggangnya ada terselip golok panjang tak sampai dua kaki, gagangnya memakai gelang-gelangan. Kapan empat meter beradu, pemuda itu tertawa. Kiyo Liyong tidak gusar, tetapi tangannya menolak. Lekaslah kau pergi, ia kata. Kau mesti bekerja menuruti kata-kataku. Jangan kau datang pula secara begini. Siaw Hao, kau mesti dengar ucapanku. Tanda petik. Pemuda yang dipanggil Siaw Hao itu menghela nafas, kau jangan berduka, ia bilang, aku akan pergi, aku akan turut pesananmu. Baiklah, sampai kita ketemu lagi. Ia terus padamkan api, ia bertindak ke jendela yang daunnya ia tolak, di situ ia loncat dan menghilang. Kiyo Liyong berdiam sesaat, lantas ia menghela nafas akan bikin lega hatinya. Kemudian ia lekas kunci jendela dan kembali ke kamarnya. Setelah letakkan lampunya ia lalu rebahkan diri. Kembali air matanya mengalir keluar membasai bantal sulamnya. Malam ada sangat sunyi, melainkan kentongan terdengar berbunyi empat kali. Soat Hao meringkuk pulas di samping nonanya, siapa menangis sesenggukan dengan perlahan, karena di depan matanya telah berbayang pula segala kejadian di Sim Kiang yang jauh, selama ia tinggal di sana belasan tahun. Giyo Kiyo Liyong ikut ayahnya pindah dari Sim Kiang ke Pak Hia baru empat atau lima bulan. Sedari kecil sehingga berumur belasan, ia lewatkan penghidupannya di itu wilayah luar dari Tiongkok asli. Tentang bugainya yang lihai, sampai pada saat ini, ayah dan ibunya pun tidak mendapat tahu. Gurunya, Khao Longciu alias Ingan, si Belibis Awan, ada hubungannya dengan Ahyap, si Jago Gagu, juga dengan Yopa, Yoli Eng dan Yoli Hong. Maka untuk ketahui semua ini, baiklah kita mundur sedikit dari cerita ini. Kita harus mulai dari saat 36 tahun yang telah lampau. Karena sekarang Kyao Liyong berusia 19 tahun, kejadian itu jadinya di masa 17 tahun sebelumnya Kyao Liyong menjelma. Dan itu adalah saatnya munculnya jago-jago yang kesohor, seperti Kye Kong Kiat, Li Hang Kiat, Cheng Hian Sian Su dan lain-lain, yang semua berkedudukan di Kang Lam dan Kang Pak, di kedua tepi Hong Ho'o. Tapi di saat itu, jago yang istimewa, ialah Kang Lam Ho'o, ada sedang bersembunyi di atas gunung Kiu Ho'asan di Anhui Selatan, hidup sebagai tukang tanam pohon teh, dengan tak campur urusan di kalangan sungai Telaga. Sementara itu, Kang Lam Ho'o punyakan satu Suheng, yang punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya kuping tidak dapat mendengar, tak ada orang yang ketahui si dan namanya, hingga orang panggil ia ahiap. Sedang menurut keterangannya Kang Lam Ho'o, bugae dari Suheng ini ada jauh terlebih tinggi daripada kebisaannya sendiri. Tapi pada suatu hari, Suheng ini lenyap tak keruan paran, ia mati atau masih hidup Kang Lam Ho'o tidak dapat ketahui. Hanya, lenyapnya ahiap pada 30 tahun yang lalu itu, sekarang ada hubungannya dengan puterinya Giyok Teotoi ala Kiyo Liyong. Distrik Suikang letaknya di dekat sungai Kin Seekang, Inlam. Di luar kota itu ada sebuah kampung kecil yang penduduknya cuma 20 pintu lebih. Di kampung ini ada tumbuh banyak pohon goutong, hoaidan yang liu, maka setiap permulaan musim kedua, pasti sekali itu kampung seperti tertabur dengan daun-daun hijau. Itu hari, maghrib, ada turun hujan gerimis. Awan yang mendung ada seperti melekaskan datangnya cuaca gelap. Di jalanan sudah tidak ada orang yang berlalu lintas. Tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar tindakan kaki koda di atas air dari jalanan kampung yang becek. Itu adalah seekor koda hitam, dengan penunggangnya seorang yang berpakaian hitam juga, yang kepalanya. Ditutup rapat dengan tudung bambu yang besar. Ia tidak bertubuh jangkung pun tidak ket. Ia telah berusia kurang lebih 50 tahun dengan kumis dan jenggotnya yang panjang tak terawat, warnanya sudah abu-abu. Di belakang kudanya ada tergendol satu bungkusan yang tidak besar dan sebatang pedang. Bungkusan ini tidak basah, sebab terbikin dari kain minyak, melainkan pakaiannya si penunggang kuda yang semuanya kuyuk lepek. Terus saja penunggang kuda ini masuk ke perbatasan kampung, ia memandang ke kiri dan kanan secara sambil lalu. Di waktu begitu, penduduk kampung umumnya sudah bersantap malam dan naik ke atas pembaringan, tetapi masih ada sebuah rumah dari mana ada sinar api molos keluar. Maka si penunggang kuda lantas jalankan kudanya menuju ke rumah atap itu. Ia loncat turun dari kudanya, dengan kaki pakai sepatu rumput, ia tuntun kudanya akan masuk ke dalam pekarangan. Ia tolak daun pintu dengan tidak mengetok atau memanggil-manggil lagi. Ia terus saja bertindak masuk. Di situ ada dua pintu. Selama orang asing ini bertindak masuk, dari dalam ruang tidak ada orang yang keluar akan melihat atau menanya. Dari itu, setelah lepaskan cekalannya pada les kuda, tetamu ini segera samperi pintu yang ia terus dorong, dengan ia sendiri terus masuk ke dalamnya. Rumah itu kosong dengan perabotan, kecuali kuali dan mangkok dan beberapa rupa yang lain. Tapi di atas beberapa para-para ada kedapatan sejumlah kitab. Sedang penghuninya, yang dan dan sebagai anak sekolah, ada sedang duduk membaca buku. Cuan rumah jadi kaget dan loncat bangun apabila nampak ada tetamu yang tak diundang itu. Eh, kau dari mana ia menegur? Kenapa dengan tidak mengetok pintu lagi kau lancang masuk ke rumahku? Orang itu gerak-gerakan kedua tangannya, dan matanya juga, antaranya ia tunjuk mulutnya. Terang ia memberitahukan bahwa ia tidak bisa bicara. Cuan rumah nampaknya heran. Kenapa di waktu hujan dan malam begini ada ini tetamu gagu? Demikian ia berpikir. Karena tidak ada lain jalan, ia ambil pit dan kertas. Dengan surat ia mau tanya orang punya si dan nama, dari mana datangnya, dan ada keperluan apa. Baru saja tuan rumah angkat pit atau si tetamu sudah keluarkan satu buntalan kecil yang sudah lepek yang ia letakkan di atas meja buat terus dibuka, hingga di dalam buntalan itu kelihatan beberapa potong emas hancur dan selembar surat. Dan surat itu terus ditunjukkan pada tuan rumah. Anak sekolah itu membaca. Heng Lyok Niyo, Dusun Tong Haacun. Distrik Suikang. Tidak mengerti akan maksudnya surat itu, Cuan rumah mengawasi tetamunya. Dengan mempetak-petakan tangannya si gagu mau tanya di mana tinggalnya Heng Lyok Niyo itu. Terpaksa anak sekolah itu menggunakan surat menanyakan si gagu datang dari mana dan apa perlunya cari Heng Lyok Niyo. Apa mau, si gagu ini juga tidak mengerti surat, hingga percuma saja si anak sekolah corat-coret kertasnya. Dengan terpaksa ia ajak si gagu keluar. Ia dapat lihat kudanya si gagu, buntalan dan pedang, kemudian dengan satu tanda ia suruh si gagu tuntun kudanya buat ikut ia pergi keluar pekarangan. Di sini ia tunjukkan ke mana tetamu ini mesti pergi, akan cari alamat yang tertulis itu. Itu adalah rumah tetangga seling dua rumah. Setelah dapat keterangan, si gagu itu tertawa, sambil angkat kedua tangannya ia memberi hormat mengaturkan terima kasih, kemudian dengan tuntun kudanya ia bertindak ke jurusan rumah yang ditunjuk itu. Si anak muda masih saja heran kendati ia sudah kembali ke dalam rumahnya, hingga ia tidak ketarik akan melanjutkan baka bukunya. Sebenarnya hujan telah turun lebih besar, tetapi dengan tidak pedulikan itu ia keluar pula, pergi ke rumahnya Heng Lyok Niyo, ke pintu pekarangan, di situ ia berdiri akan pasang kuping. Di dalam pekarangan ada terdengar berbengernya kuda, dan di dalam rumah terdengar suara ahahuhuh dari si gagu serta hahahihinya seorang perempuan. Mendengar demikian, anak sekolah itu jadi sangat tidak mengerti dan berbareng mendongkol juga, lekas-lekas ia pulang ke rumahnya. Anak sekolah ini adalah K.H. O. Long Chiu alias Ingan. Ia ada Shou Chai yang berulang-ulang turut ujian tetapi tidak bisa lulus, hingga ia tetap jadi calon saja. Ia sudah berumur 27 tahun, ayah dan ibunya telah meninggal dunia, karena ia tidak bisa jadi kiejin, ia batalkan pertunangannya yang telah diikat ketika ia masih kecil. Engkonya, B.O. Chun, ada jadi tiakoan di Ho'olam, maka itu sekarang ia tinggal sebatang ker di rumahnya yang kecil ini, yang terdiri dari dua pintu. Dan karena ia tidak punya sawah atau kebun, ia juga tidak usah pergi meluku atau memacul buat jadi paktani. Hanya setiap hari di dalam rumahnya ia melatih menulis uruf, membikin karangan atau syair, melukis gambar, menkim, atau membaca kitab. Kitab yang ia baka bermacam-macam, dari bahasa kuno sampai hikayat, dari ilmu alam sampai ilmu bumi, begitu pun ilmu obat-obatan dan ilmu petang-petangan, pun ilmu perang dan ilmu silat pedang. Ia ada begitu kesohor di desanya itu, hingga orang sebutkan ia sebagai siu chai yang bun buco an chai. Demikian, meskipun K.H.O. Longchiu belum berusia tinggi, kalau orang-orang di desanya ada urusan apa-apa, mereka datang padanya untuk memohon pikiran. Sementara itu, di sebelahnya siu chai ini, di desa itu pun ada lain orang yang sama terkenalnya, kendati juga dalam lain sifat. Ia ini sangat ditakuti. Ia ini adalah Heng Liu Kni Maglar Pegan Holie, si Rasemete Biru. Ayah dari Heng Liu Nio ini ada satu penjahat besar. Pada tiga tahun yang lalu, ayah itu kena ditangkap pembesar negeri dan dihukum mati, maka itu, ia jadi hidup sendirian saja, hingga ia suka pergi mengembara, sering beberapa bulan tak pulang-pulang. Ia ada satu gadis, umurnya itu waktu baru 24 atau 25 tahun. Ia punya satu sahabat baik, ialah juru tulis di kantor Tia Kuan yang sering datang kepadanya, seperti juga mereka ada suami dan istri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.